Kitab Amsal, Pasal 24 Janganlah iri hati terhadap orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan bergaul dengan mereka, karena pikiran mereka penuh dengan rencana jahat dan bibir mereka penuh dengan tipu daya. Rumah dibangun oleh kebijaksanaan, diteguhkan oleh pengertian, dan diperkaya oleh pengetahuan. Orang bijaksana adalah orang yang kuat dan makin banyak pengetahuannya makin besar pula kekuatannya. Janganlah pergi berperang tanpa petunjuk yang bijaksana. Makin banyak penasihat makin baik. Orang bebal tidak memiliki kebijaksanaan dan tidak akan terpilih sebagai penasihat. Merencanakan kejahatan sama halnya dengan melakukannya. Segala rencana orang bebal adalah dosa, dan pencemooh adalah kekejian bagi seluruh umat manusia. Engkau orang lemah jika engkau tidak tahan uji dalam menghadapi kesesakan. Selamatkanlah orang-orang yang dijatuhi hukuman mati secara tidak adil. Jangan diam saja dan membiarkan mereka mati. Jangan coba mengelak dengan alasan bahwa engkau tidak tahu menahu. Karena Allah yang mengenal semua hati, mengenal hatimu. Ia tahu bahwa engkau tahu. Dan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anakku, sebagaimana madu itu baik untuk tubuh. Dan mikian juga kebijaksanaan bagi jiwa. Jika engkau menyukai kebijaksanaan, ada harapan bagimu. Engkau mempunyai masa depan yang gemilang. Hai orang jahat, jangan kau ganggu orang yang tulus hatinya. Jangan lagi berusaha merampas haknya dengan tipu muslihatmu. Tidakkah engkau tahu bahwa sekalipun engkau berhasil menjatuhkan orang baik itu sampai tujuh kali, setiap kali ia akan bangun lagi. Tetapi, satu bencana saja sudah cukup untuk melumpuhkan engkau. Janganlah bersenang hati kalau melihat musuhmu mendapat kesulitan. Jangan merasa girang apabila ia terjatuh. Karena Tuhan tidak akan suka melihat sikapmu dan mungkin akan menghentikan hukuman terhadap musuhmu itu. Janganlah iri hati terhadap orang jahat. Jangan menginginkan kekayaannya. Karena orang jahat tidak mempunyai harapan untuk masa depan. Pelita hidupnya akan dipadamkan. Anakku, hormatilah Tuhan dan Raja, dan jangan bergaul dengan orang-orang yang suka memberontak. Karena engkau akan terseret dengan mereka ke dalam bencana yang didatangkan secara tiba-tiba. Dan siapa yang tahu bagaimana kesudahannya? Inilah beberapa amsal tambahan. Mengadili orang secara memihak, yaitu menghukum yang miskin dan membebaskan yang kaya, adalah salah. Orang yang membenarkan orang jahat dan berkata, Kepadanya, engkau tidak bersalah. Akan dikutuk oleh banyak orang dan dibenci oleh banyak bangsa. Tetapi, berkat yang melimpah akan dicurahkan ke atas orang yang tidak takut menegur dosa. Menerima jawaban yang terus terang adalah suatu kehormatan. Kembangkanlah dahulu usahamu sebelum engkau membangun rumah. Janganlah menjadi saksi untuk memfitnah sesamamu yang tidak bersalah. Mengapa berdusta tentang dia? Janganlah engkau berkata, Nah, sekarang aku dapat membalas segala kejahatan yang pernah dilakukannya terhadapku. Aku berjalan melewati ladang seorang pemalas dan melihat bahwa ladang itu penuh semak duri dan rumputan, sedangkan tembok-temboknya sudah roboh. Lalu, sementara aku memandang semua itu, aku mendapat pelajaran ini. Tidur sebentar lagi, terlena sebentar lagi, melipat tangan untuk beristirahat sebentar lagi. Berarti bahwa kemelaratan akan menimpa kita dengan tiba-tiba seperti penyamun dan dengan kejam seperti perampok. Terima kasih telah menonton!